Adalah isinya berita bohong atau tidak benar dan memprovokasi untuk membangkitkan amaran para jemaah yang hadir pada saat acara mohon kami, maupun masyarakat luas yang melihat dan mendengarkan diatur Youtube. Sahabat Kompas.com, sidang kasus dugaan berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smith digelar secara offline di pengadilan negeri Bandung pada selasa 5 April 2022. Dalam sidang tersebut, Jaksa menyebut isi cerama Bahar dalam video yang diunggah Tantan Rostandi pada akut Youtubenya banyak menyampaikan isi cerama yang provokatif. Menurut Jaksa, cerama Bahar dapat menyulut amaran umat Islam dan para ulama. Jaksa mengatakan topik cerama yang terdapat dalam video Youtube tersebut membahas tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagian isi ceramahnya tidak seperti ceramah pada umumnya. Adalah isinya berita bohong atau tidak benar dan memprovokasi untuk membangkitkan amaran para jemaah yang hadir pada saat acara mohon kami, maupun masyarakat luas yang melihat dan mendengarkan diatur Youtube yang sudah tersebar luas. Jaksa juga mengungkapkan cerama Bahar membahas soal Rizik Sihab yang disebut ditangkap karena merayakan maulid. Dalam dakwaan, Jaksa pun menyebut cerama Bahar menyampaikan soal kematian enam Laskar FPI yang disebabkan dibunuh, dibantai hingga disiksa. Namun, menurut Jaksa, dari hasil visum tidak ada luka-luka yang disebutkan Bahar dalam ceramahnya tersebut. Kemudian terhadap enam anggota Laskar FPI yang terbunuh di KM50 Jalan Tol, Jakarta, Cikapek. Dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dipuliti, kemaluannya dibakar juga adalah merupakan berita bohong atau tidak benar. Sebelumnya, kasus dugaan berita bohong ini terjadi pada tanggal 11 Desember 2020. di wilayah Margai Asi, Kabupaten Bandung. Saat itu, Bahar melakukan ceramah lalu rekaman video tersebut diunggah dan disebar tatan Rostandi ke akun Youtube. Bahar bin Smith diperiksa pada 3 Januari 2022. Polisi langsung menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Sedangkan terdakwatatan Rostandi ditahan selama 20 hari, yakni pada 17 Februari 2022 hingga 8 Maret 2022 di Rutan Pores Tabes, Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!